Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. 669 Belati Orang tua ini benar-benar sudah siap, menunggunya datang. Melihat kilatan cahaya dingin tiba-tiba di tangan Lei senyu, pupil mata Dani yang menyusut lagi. Jika saya benar-benar terburu-buru dan impulsif, saya khawatir saya akan benar-benar mati hari ini. Sambil menghindari serangan Lei senyu dengan cepat, Dani diam-diam berkeringat dingin. Dalam beberapa hari terakhir, dia ingin bergerak lebih dari sekali, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman, dan dia selalu merasa sepertinya ada yang tidak beres, dan dia harus lebih berhati-hati. Lebih teliti sebelum Anda menembak. Untungnya, rasionalitasnya akhirnya mengendalikan dorongan untuk menembak. Sampai hari ini, setelah dia berpikir dengan hati-hati berulang kali, dia bergerak hanya ketika dia yakin bahwa dia sudah cukup siap dan cukup percaya diri. Sekarang tampaknya keputusannya yang bijaksana benar-benar tepat. Sejauh ini, dia baru saja bergerak, dan telah terjadi dua kecelakaan, dua hal yang tidak dia duga. Gao Chen Jun sendiri sebenarnya adalah seorang master, ini yang tidak dia duga. Lei senyu sebenarnya mengenakan rompi anti peluru kelas atas, yang tidak pernah dia duga. Jika dia terburu-buru untuk bergerak beberapa hari yang lalu, dua kesalahan perhitungan besar seperti itu sudah cukup untuk memberinya pukulan fatal secara mental. Saat dia nyaris menghindari belati lei senyu, Danie juga memiliki pisau pendek yang tajam di tangannya. Untungnya, di pagi hari, saya tetap memutuskan untuk membawa belati. Cahaya dingin melintas di mata Danie, meskipun dia tidak terlalu pandai menggunakan senjata. Dalam pertarungan jarak dekat, dia pasti berukuran satu inci dan kuat satu inci. Anak ini juga siap. Melihat belati di tangan Danie, pupi lei senyu juga sedikit menyusut. Dia juga tidak menyangka bahwa Danie juga memiliki belati. Namun, tidak peduli seberapa siap Anda, Anda harus mati hari ini. Sinar cahaya keluar dari mata lei senyu, dan belati di tangannya menusuk Danie lagi. Gerakan lei senyu tidak rumit, juga tidak keren, tanpa gerakan apapun, hanya tusukan lurus yang sederhana dan kasar. Tapi menghadapi serangan sederhana dan kasar lei senyu, murid Danie menyusut. Danie belum pernah berlatih senjata apapun sebelumnya, dan dia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan pedang. Satu-satunya pencerahan adalah pertarungan dengan bawahan Gao Chengjun bernama Paman Wang terakhir kali. Pada saat itu, dengan mengacu pada teknik pedang Paman Wang, dikombinasikan dengan pemahamannya tentang teknik tinjuan show. Aku merenungkannya sendiri. Namun, Danie adalah orang yang sangat berbakat dan mahir dalam seni bela diri, dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan yang sama. Danie telah mempelajari teknik tinju sampai batas tertentu, dan dia secara alami akrab dengan teknik pedang. Tidaklah sulit untuk memahami pandangan dan pendapat Anda sendiri. Setelah merenung sejenak, Danie dengan cepat menyadari kebenaran, teknik pedang sama dengan teknik tinju, keduanya terampil dan tidak berguna. Teknik pisau paling kuat di dunia adalah teknik pisau paling sederhana dan langsung. Dan dalam pukulan lei senyu, dia merasakan kecerdikan semacam ini. Benar saja, tidak peduli seberapa berhati-hati Anda saat berhadapan dengan master seperti lei senyu, Anda tidak bisa terlalu berhati-hati, tidak peduli berapa banyak persiapan yang Anda lakukan, Anda tidak akan berlebihan. Setelah merasakan pisau lei senyu, Danie tahu bahwa pertempuran hari ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit lainnya, dan mungkin lebih berbahaya dan sulit daripada pertempuran malam itu. Dia tidak lagi berani memiliki sedikitpun kecerobohan dalam pikirannya, dan dengan cepat menyesuaikan keadaannya menjadi yang terbaik, berkonsentrasi pada setiap gerakan dan gaya lei senyu. Ini, terlalu menakutkan. Di dalam kendaraan komersial, tatapan pengemudi memperhatikan mu datang dan pergi, Danie dan lei senyu, yang bertarung bersama dengan cepat, mata mereka membelalak, dan wajah mereka penuh keterkejutan dan ketakutan. Kaca depan kendaraan komersial telah hancur, dan kaca yang telah dihancurkan oleh batu Danie hancur berkeping-keping akibat benturan sosok lei senyu. Oleh karena itu, pertempuran antara lei senyu dan Danie dapat dikatakan sepenuhnya tidak terhalang di depan mata pengemudi saat ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa akan ada guru yang begitu menakutkan di dunia ini. Entah itu kecepatan tembakan dua orang, atau kekuatan masing-masing pisau, pukulan, dan kaki, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah ini tuan yang sebenarnya? Di mulut pengemudi, dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun lei senyu sangat terkenal, dia selalu tidak setuju dengan lei senyu di dalam hatinya, berpikir bahwa yang disebut ahli super ini hanyalah semacam self-hype, dikemas, dan dia bahkan untuk Gao Chengjun sengaja menghabiskan begitu banyak uang untuk disewa lei senyu menjadi pengawalnya, itu sama sekali tidak perlu dan hanya membuang-buang uang. Pengawal mereka yang sedikit sudah cukup untuk melindungi keselamatan Gao Chengjun. Hanya karena dia terbiasa dengan kesewenang-wenangan Gao Chengjun maka dia tidak berani berbicara, jadi dia diam saja saat Gao Chengjun mengundang lei senyu. Menurutnya, seberapa tinggi keterampilan seseorang? Dia tidak membuat pendapat dan kesimpulan seperti itu tanpa dasar dan pengetahuan apapun. Dia sampai pada kesimpulan seperti itu karena dia sendiri adalah seorang seniman bela diri dan dia adalah seorang pejuang yang telah berlatih keras sejak dia masih kecil. Si seniman bela diri adalah ahli dalam bidang ini. Mata orang biasa. Dia telah berlatih keras selama hampir 40 tahun, belajar keras setiap hari, dan telah mengembangkan semua jenis kualitas seperti kekuatan dan kecepatan yang dapat dicapai manusia secara ekstrim di mana? Tetapi pada saat ini, dia tahu dia salah. Ternyata dia telah mengamati langit dari sumur sepanjang waktu dan dia tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa besar bumi. Apa yang dia pikir sebagai batas manusia hanyalah batasnya sendiri. Dia belum bisa menembus batas, itu hanya menunjukkan bahwa bakatnya terbatas. Alasan mengapa dia dengan naif berpikir bahwa kekuatannya telah mencapai batas manusia, bahwa tidak ada yang disebut master super di dunia ini, hanya karena dia belum pernah melihat guru yang sebenarnya. Dibandingkan dengan dua orang di depannya, kekuatan kecilnya adalah sebuah lelucon. Jika Tuan Muda Gao tidak mengundang Lei Senyu, mata pengemudi menatap Daniei, yang terus bergerak dan menghindar. Setiap gerakan secepat sambaran petir, membayangkan apa yang mungkin terjadi jika Lei Senyu tidak ada, hanya saja aku merasakan punggung dan telapak tanganku terasa lembab dan dingin di waktu yang sama. 670. Bocah bermargai telah mencapai tingkat kekuatan ini. Gao Chengjun juga menyaksikan pertempuran di depan. Ketika Lei Senyu dan Daniei mulai bertarung, dia mengangkat kepalanya dengan sedikit ketakutan di matanya, dan mulai memperhatikan pertempuran ini. Melihat Daniei yang sedang bertarung dengan Lei Senyu, mata Gao Chengjun menunjukkan ekspresi kaget, tetapi juga ekspresi kecemburuan yang mendalam, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun Lei Senyu telah memberitahunya malam itu bahwa Daniei cukup kuat dan berulang kali menyuruhnya untuk memperkuat pertahanannya, dia tetap tidak menyangka bahwa Daniei begitu kuat. Berbeda dengan pembalap sebelumnya yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang dunia persilatan. Dia adalah pejuang sejati. Dia dulu berlatih seni bela diri dengan Paman Wang. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang semua bidang seni bela diri. Dia sangat jelas tentang betapa kuatnya Lei Senyu yang terkenal di Anjing. Tapi Daniei mampu melawan Lei Senyu bersama-sama, dan menilai dari adegan itu, Lei Senyu tampaknya tidak terlalu unggul. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak kaget? Bagaimana mungkin tidak membuatnya merasa cemburu? Meski dalam hatinya selalu merasa bahwa dalam masyarakat hukum modern, kekuatan silat sebenarnya tidak terlalu penting, dibandingkan dengan otak cerdas dan cerdas yang lebih penting. Tapi seperti kata pepatah, banyak seni tidak membanjiri tubuh seseorang, terutama kekuatan seni bela diri seseorang, setiap titik kekuatan seni bela diri meningkat, satu titik keselamatan dan keamanan hidup ditambahkan. Dalam hatinya, dia selalu memiliki keinginan kuat untuk kekuatan seni bela diri, jika tidak, dia tidak akan terlalu menderita untuk berlatih seni bela diri dengan paman Wang ketika dia masih muda, dan dia tidak akan bisa berlatih seni bela diri. Sampai dia masih kecil sekarang saya masih bersikeras berdiri di atas kuda setiap hari, berlatih seni bela diri dengan keras. Terlebih lagi, yang membuatnya merasa cemburu dan tidak dapat diterima adalah bahwa usia Danie hampir sama dengannya. Dia berlatih keras setiap hari dan hampir tidak pernah mengendur, tetapi kekuatannya tidak sebaik level Danie beberapa derajat. Mengapa? Tahukah Anda, selama ini, tidak peduli aspek apapun, selama dia Gao Chenjun telah mempelajari sesuatu dan bersedia mempelajarinya dengan hatinya, dia selalu menjadi yang teratas di antara rekan-rekannya, dan dia tidak pernah kalah dari yang lain. Tapi sekarang, dia tidak hanya kalah total, dia juga kalah dari orang yang paling dia benci. Inilah yang menurut Gao Chenjun paling tidak dapat diterima. Tidak peduli seberapa berbakat Anda dalam seni bela diri, tidak peduli seberapa baik Anda berkelahi, bagaimanapun juga, masyarakat ini tidak didasarkan pada tinju, jika Anda ingin berdiri di puncak masyarakat ini, yang terpenting adalah kebijaksanaan dan otak, latar belakang dan latar belakang. Tidak peduli yang mana, aku, Gao Chenjun, ditakdirkan untuk berdiri di puncak masyarakat, dan kamu hanya bisa menjadi dokter. Dan, tidak peduli seberapa baik Anda bertarung, Anda pasti akan mati hari ini. Akhirnya, Gao Chenjun menekan kecemburuan di hatinya, mengayunkan tinjunya dengan keras ke udara, dan mulai menunggu saat Danie jatuh. Meskipun dari situasi saat ini, tampaknya Lei Zenyu tidak mengambil keuntungan terlalu banyak, tetapi dia masih sangat percaya pada Lei Zenyu di dalam hatinya, dia percaya bahwa Lei Zenyu akan dapat membunuh Danie, tetapi cepat atau lambat. Nanti, tidak peduli seberapa berbakatnya Danie, dia sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Lei Zenyu. Kekuatan Lei Zenyu ditempa di perbatasan, di medan perang, melalui darah dan api. Setelah memempa dirinya di dalam hatinya dan memperkuat keyakinan Danie bahwa dia akan mati malam ini, suasana hati Gao Chenjun berangsur-angsur menjadi tenang. Mengapa belati itu terlihat familiar? Setelah tenang, mata Gao Chenjun akhirnya memperhatikan detail pertempuran di antara mereka berdua, matanya menatap belati di tangan Danie, dan semakin dia melihatnya, semakin akrab jadinya, matanya, aku tidak bisa tidak membantu tetapi berkonsentrasi lebih dan lebih. Inilah yang dibawa Paman Wang bersamanya sebelumnya. Akhirnya, setelah Danie mengayunkan pisaunya ke samping, Gao Chenjun akhirnya mengenali asal belati di tangan Danie, dan mengerti mengapa dia merasa familiar. Orang ini menggunakan belati Paman Wang. Setelah memastikan asal belati itu, Gao Chenjun hanya merasakan percikan kebencian dan amarah menyala di dadanya dan api hampir keluar dari matanya. Bajingan ini tidak hanya membunuh Paman Wang, tetapi bahkan menyambar belati favoritnya. Memikirkan kembali, cinta Paman Wang pada belati ini, ketika Paman Wang mengeluarkan belati ini untuk menyekannya setiap hari, mata lembut di matanya tampak menatap wanita yang paling dia cintai. Hanya Gao Chenjun yang kurasakan seolah-olah hatiku telah ditikam parah oleh pisau tajam. Dan pistol di anak laki-laki bermargaya tadi mungkin diberikan kepada orang-orang itu olehnya saat itu. Setelah tembakan itu, senjata-senjata itu menghilang. Itu pasti telah disingkirkan oleh bajingan bermargaya ini. Gao Chenjun tiba-tiba teringat senjata yang baru saja Danie miliki, dan dia mungkin menggunakannya untuk orang-orang itu untuk berurusan dengan Danie. Pasti. Kalau tidak, dari mana pria bermargaya mendapatkan pistolnya? Tidak mudah mendapatkan senjata di Cina. Semakin Gao Chenjun memikirkannya, semakin mungkin jadinya. Memikirkan Danie membunuh Paman Wang, dan menggunakan belati Paman Wang yang paling dicintai untuk menangani Lei Senyu, membunuh beberapa orang yang dia kirim sebelumnya, dan menggunakan senjata yang Gao Chenjun dapatkan setelah semua masalah dan mengambil risiko besar untuk menghadapinya, Gao Chenjun, Gao Chenjun hanya merasakan sesak di dadanya, dan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya tak terkendali. Kamu, aku, Gao Chenjun, berselisih denganmu. Bahkan jika kamu mati, aku, Gao Chenjun, akan mengupas kulitmu, menyempitkan tendonmu, dan mencabik-cabikmu. Gao Chenjun menatap Danie dari dekat, menderu-deru di dalam hatinya. Bocah sialan, setelah aku membunuhmu, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Ketika Gao Chenjun meraung liar di dalam hatinya, Lei Senyu yang bertarung sengit di depan kendaraan niaga juga mengeluarkan raungan marah di dalam hatinya. Dia telah mencoba yang terbaik dan menggunakan semua gerakan pembunuhnya, tetapi dia masih tidak bisa melakukan apapun untuk mendapatkan Danie. Setelah bertarung begitu lama, dia bahkan tidak melukai sehalai rambut pun dari Danie, dan bahkan dipotong olehnya. Belati Danie beberapa kali karena dia terlalu serakah dan agresif, tapi untungnya reaksi dan kecepatannya cukup cepat untuk melarikan diri sepenuhnya. Bagi Lei Senyu, ini benar-benar tak tertahankan. Apa yang membuat Lei Senyu semakin marah adalah perilaku dan mata Danie? Berkelahi adalah berkelahi, putus asa-putus asa. Setiap orang memiliki keterampilan unik mereka sendiri, dan itu cukup untuk menggunakan keterampilan mereka, tetapi mulut Danie terus bergumam, mengatakan beberapa kata kasar yang menghina kata-katanya, dan kadang-kadang bahkan ada tampilan yang serasi. Penghinaan dan penghinaan di wajah Pada awalnya, Lei Senyu tidak merasakan apa-apa, dan dia mampu mengendalikan dirinya, menjaga dirinya tetap tenang, dan berkata dalam hatinya bahwa Danie menggunakan taktik psikologis untuk memprovokasi dia dengan sengaja, dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak pergi. Abaikan saja Danie. Tapi seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, kata-kata Danie menjadi semakin buruk dan kasar, Lei Senyu tidak tahan lagi. Anak laki-laki, apakah menurut Anda saya hanya memiliki beberapa kartu di lubang saya sampai hari ini? Apakah Anda pikir saya benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk Anda? Pada saat pedang lain tidak menghasilkan apa-apa, tatapan ganas melintas di mata Lei Senyu, dan duri militer yang ramping muncul di tangannya yang lain, dan dia membanting dengan keras ke sosok Danie Sisi ditusuk di masa lalu. Bab 671 Saat pasukan Lei Senyu menikam, Danie hampir secara naluriah merasakan bahaya besar. Sosoknya tiba-tiba mundur tiga langkah, menghindari Lei Senyu dari kejauhan dengan tiba-tiba. Tusuk Bajingan tua ini sebenarnya punya kartu hole. Setelah nyaris menghindari tusukan Lei Senyu, ekspresi Danie berubah jelek. Sebelum memulai, dalam beberapa hari terakhir, sejak dia mengetahui identitas Lei Senyu dari Paman Kang, dia mulai melakukan penyelidikan yang sangat detail terhadap Lei Senyu, penyelidikannya terhadap Lei Senyu, bahkan penyelidikannya lebih detail daripada Gao Chengjun, dan butuh waktu lebih banyak waktu. Karena dia tahu betul bahwa jika dia ingin mengambil tindakan terhadap Gao Chengjun, dia harus berurusan dengan Lei Senyu terlebih dahulu. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk berurusan dengan Gao Chengjun. Selama Lei Senyu ditangani, Gao Chengjun akan menjadi hal yang mudah baginya. Setelah menghabiskan beberapa hari, dia berpikir bahwa penyelidikannya terhadap Lei Senyu cukup detail dan dia cukup tahu. Tetapi pada saat ini, dia menyadari betapa tidak lengkap dan tidak akuratnya informasi yang telah dia selidiki. Kekuatan Lei Senyu dan jumlah kartu hole benar-benar di luar pemahaman dan harapannya. Menurut informasi yang dia temukan, Lei Senyu adalah penerus bajikuan, dan yang paling mahir adalah bajikuan. Tapi teknik pedang Lei Senyu jelas lebih kuat dari bajikuan miliknya. Setidaknya, saat menghadapi belati Lei Senyu hari ini, tekanan yang Dani rasakan jauh lebih besar daripada terakhir kali dia menghadapi tinju Lei Senyu. Selain itu, dalam informasi yang dia temukan, dia tidak pernah diberitahu bahwa Lei Senyu sangat berhati-hati sehingga dia akan mengenakan pelindung tubuh di mana-mana. Dia bahkan tidak memberitahunya bahwa selain belati, Lei Senyu sebenarnya memiliki senjata yang begitu kuat di tubuh dekat, tusukan militer. Saat dia menghadapi belati Lei Senyu barusan, dia sudah sangat tidak nyaman, bahkan jika bukan karena fakta bahwa dalam pertempuran terakhir, panca indera telah diperkuat secara misterius, dan indera serta reaksi jika ingdu lebih cepat dari sebelumnya, dengan teknik pisaunya yang kikuk. Dia pasti sudah lama terluka, belum lagi menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menghina lawan sambil menghindar. Sekarang Lei Senyu memiliki duri militer yang menakutkan di tangannya, bagaimana dia bisa menghadapinya. Dan dari tusukan barusan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kendali Lei Senyu atas tusukan militer tidak kurang dari belatinya. Tapi Dani juga tahu bahwa betapapun sulitnya, dia masih harus berjuang. Jika dia menyerah sekarang, semua kerja kerasnya hari ini akan sia-sia. Kesempatan ini ditemukan olehnya setelah banyak kerja keras dalam beberapa hari terakhir, setelah absen hari ini, jika dia ingin menyerang Gao Chengjun dan Lei Senyu di masa depan, mungkin tidak akan semudah itu. Dan bahkan jika dia menyerah sekarang, itu bukanlah tugas yang mudah, Lei Senyu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Setelah dengan cepat menghitung dan menimbang pro dan kontra dalam pikirannya, Danie dengan cepat menghentikan rencananya untuk melarikan diri. Lei Senyu, biarkan aku melihat kekuatan supermuhari ini. Setelah membuat keputusan, mata Danie memancarkan tekat dan semangat juang yang mengamuk menyala di dadanya, orang, orang bergerak menuju Lei Senyu dengan kecepatan lebih cepat, tanpa mundur tetapi maju. Bocah ini, tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi bahkan menyapanya atas inisiatifnya sendiri. Apa dia sudah gila? Atau apakah dia sudah tahu bahwa meskipun dia melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri? Lei Senyu awalnya berpikir bahwa Danie akan menemukan cara untuk melarikan diri ketika dia melihatnya menunjukkan tusukan militernya, dia bahkan telah menghitung rute pelarian Danie dan siap untuk mencegat itu milik Danie. Seperti yang Danie pikirkan, dengan pertempuran pada level ini, dia tidak akan pernah membiarkan Danie melarikan diri. Tapi dia tidak berharap bahwa Danie tidak melarikan diri, tidak hanya dia tidak melarikan diri, tetapi dia bahkan berinisiatif untuk bertemu dengannya. Setelah sedikit tertegun sejenak, sosok Lei Senyu langsung bergerak ke arah Danie, menusuk bagian vital Danie dengan ganas dari dua sudut pada saat bersamaan. Tidak masalah mengapa dia tidak melarikan diri, selama dia tidak melarikan diri. Situasi pertempuran bahkan lebih buruk dari yang diperkirakan Danie di awal. Lei Senyu tidak hanya mengendalikan tusukan militer lebih baik daripada belati. Yang lebih buruk lagi adalah kekuatan Lei Senyu jauh dari sesederhana memiliki senjata tambahan, koordinasi pisau dan tusukan Lei Senyu hampir sempurna. Meskipun Danie mencoba yang terbaik untuk mengambil inisiatif dan mencari peluang, di bawah serangan terkoordinasi dari penusukan Lei Senyu, Danie benar-benar jatuh ke dalam perangkap dalam waktu kurang dari tiga menit. Dalam angin, bahaya sering terjadi. Jika enam indera Danie tidak cukup kuat, inderanya cukup tajam, dan reaksinya cukup cepat, dia mungkin langsung ditusuk oleh duri tentara Lei Senyu. Tidak, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan kesulitan saat ini. Danie mengatupkan giginya, mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan gila Lei Senyu, sementara otaknya bekerja dengan cepat, memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Segala macam perubahan dalam 10,000 Beast Fist dengan cepat muncul di benak Danie. Berbagai situasi pertempuran sebelumnya dengan Lei Senyu, termasuk pertempuran terakhir dan proses pertempuran ini juga berkedip adegan demi adegan. Bahkan semua pertempuran yang dia alami sebelumnya, seperti berlatih melawan Paman Kang dan Jin Zikiang, semuanya dipaksa keluar oleh Danie, dan terus muncul kembali di benaknya. Di bawah tekanan ekstrim dari Lei Senyu, kecepatan perhitungan otak dan pemikiran Danie telah mencapai tingkat ekstrim yang dapat dia capai. Tuan Lei benar-benar luar biasa. Saya tahu bahwa reputasi besar Guru Lei jelas tidak sia-sia. Pisau ini menusuk, terlalu kuat. Setiap pisau dan setiap tusukan hampir merupakan gerakan membunuh yang sempurna. Pantas saja Paman Wang begitu takut ketika menyebut nama Guru Lei. Kekuatan Master Guntur ini benar-benar menakutkan. Di dunia ini, saya khawatir tidak akan ada orang yang dapat menahan serangan gila dari Master Guntur ini dalam pertarungan jarak dekat, bahkan jika itu adalah para Master veteran di Anjing City mungkin tidak akan bisa mengatasinya. Karena gerakan Lei bukanlah gerakan mencolok dari Master Seni bela diri biasa. Setiap gerakannya adalah gerakan pembunuh. Kali ini, anak bermargaya pasti sudah mati. Melihat Lei Zenyu menggunakan tusukan militer dengan cepat memaksa Danie ke posisi yang kurang menguntungkan, memaksa Danie ke ujung kiri dan kanannya, Gao Chen Jun diam-diam dikejutkan oleh kekuatan Lei Zenyu, tetapi pada saat yang sama Li tidak dapat menahan kegembiraan dan kegembiraan. Melihat Danie, yang berantakan, dengan bahaya yang sering terjadi dan terlihat sangat malu, Gao Chen Jun telah melihat harapan kemenangan di matanya dan telah melihat Danie dibunuh secara menyedihkan oleh situasi Lei Zenyu. Nama keluarga Ye, sebaiknya Anda berdoa agar teknik Tuan Lei lebih lugas. Dalam hal ini, Anda masih bisa mati dengan lebih rapi, jika tidak, Tuan Muda ini pasti akan membiarkan Anda merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Biarkan Anda merasakan hukuman paling sesat dan menyakitkan di dunia. Wajah Gao Chen Jun menunjukkan ekspresi yang sangat ganas dan penuh kebencian. Bab 672 Wah, pergilah ke neraka. Setelah mengejar Danie dan meluncurkan kombo badai dari lusinan gerakan, Lei Zenyu akhirnya menemukan peluang bagus untuk membunuh dan menikam Danie dengan kejam. Pada saat duri militer turun, tatapan mengerikan muncul di mata Lei Zenyu. Di matanya, Danie sudah menjadi orang mati. Selama kamu ditusuk oleh duri militernya, kamu pasti akan mati. Duri militer yang dia gunakan bukanlah duri militer biasa, melainkan duri militer yang pernah digunakan di militer dan membuat tentara Vietnam mengubah wajahnya, desainnya yang unik akan membuat duri militer menembus ke dalam tubuh. Saat ditarik keluar, gelembung udara langsung terbentuk di pembuluh darah, menghalangi aliran pembuluh darah. Akhirnya, saat ditarik keluar, darah menyembur keluar seperti pegas, dan dapat membunuh seseorang dalam waktu delapan menit. Tak disangka, anak ini mampu memaksa lausu menggunakan tusukan militer. Berpikir bahwa anak Danie ini benar-benar memaksanya menggunakan tusukan militer, Lei Zenyu merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Penikaman militer selalu menjadi kartu trufnya. Itu adalah senjata terbaiknya. Di hutan tua Vietnam, beberapa orang beracun terkenal dan tuan Vietnam semuanya mati di bawah pembunuhan militernya, dan beberapa pencapaiannya yang terkenal semuanya diselesaikan oleh pembunuh militer. Tetapi tidak ada yang pernah mengetahui hal ini kecuali sangat sedikit orang yang bertugas bersamanya di pasukan khusus. Dia tidak pernah memberitahu siapapun, dan bagi mereka yang melihatnya menggunakan tusukan militer, hampir semuanya mati di dia ditusuk oleh tentara, dan dia tidak punya kesempatan untuk memberitahu siapapun. Untuk kartu hole ini, Lei Zenyu selalu sangat berhati-hati dan berhati-hati jika ini bukan pilihan terakhir. Dia tidak akan pernah menggunakannya. Karena dia telah mengalami pertempuran berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, dia sangat jelas tentang pentingnya kartu hole. Setiap kartu hole ekstra berarti bahwa dalam perjuangan hidup mati yang berbahaya, akan ada lebih banyak keselamatan dan keamanan, dan lebih banyak peluang kemenangan. jadi, meski dia sudah melakukan semua persiapan sejak awal, duri sang jenderal sudah siap, tapi di awal, dia tetap tidak mau menggunakannya. Dia masih berharap untuk menyingkirkan Danie secara langsung dengan belati sebanyak mungkin. Tapi dia tidak menyangka bahwa bakat bertarung Danie begitu tinggi, sangat tinggi sehingga jauh melebihi ekspektasinya, hanya dalam beberapa hari, reaksi dan kecepatan Danie, dan pengalaman tempur tampaknya sedikit lebih tinggi. Meskipun dia menggunakan belati dan semua jenis jurus pamungkas, dia masih tidak punya pilihan selain mengambil Danie. Untuk membunuh Danie, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu hol terakhirnya, menggunakan duri militernya yang belum pernah dia gunakan di depan siapapun. Untungnya, anak ini akan segera mati. Tapi berpikir bahwa Danie akan segera mati, Lei senyuh akhirnya menghela nafas lega. Selama Danie meninggal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang pembunuhan militernya. Adapun Gao Chengjun dan pengemudi dia percaya bahwa sebagai selama dia memperingatkan mereka, mereka berdua tidak akan pernah berani menyebarkan berita. Mepakan suatu kehormatan bagi Anda untuk mati di bawah tusukan militer Lao Tzu? Sejak meninggalkan segitiga emas, Anda adalah orang pertama yang memaksa saya menggunakan tusukan militer. Pada saat terakhir ketika duri militer hendak menusuk kulit Danie, Lei senyuh mendengus dingin di dalam hatinya dan senyum sinis muncul di matanya. Yang bernamai akhirnya akan mati. Di gerbong tidak jauh dari sana, mata Gao Chengjun menyaksikan pasukan Lei senyuh menikam dan ekspresi ganas muncul di wajahnya tanpa sadar. Meskipun kekuatannya tidak terlalu bagus, bagaimanapun juga dia adalah seorang pejuang, dan dia adalah seorang pejuang yang telah mencapai kondisi kekuatan batin. Dia masih memiliki sedikit penglihatan. Dia dapat melihat bahwa kali ini Danie sudah tidak ada kesempatan atau ruang untuk menghindar sama sekali dan kecepatannya seharusnya tidak cukup cepat. Oleh karena itu, dengan tusukan ini Danie pasti akan mati. Namun, pada saat wajah Gao Chengjun menampakkan ekspresi ganas, sebuah adegan yang sangat aneh terjadi. Pada saat duri militer hendak menembus tubuh Danie, tubuh Danie tiba-tiba meluncur ke samping dengan sudut dan kecepatan yang luar biasa. Dan saat Danie meluncur keluar, Belati di tangan Danie melesat ke arah leher Lei Zenyu seperti bintang jatuh. Sialan! Lei Zenyu sama sekali tidak mengharapkan perubahan seperti itu, melihat Belati menembak ke arah lehernya seperti meteor, wajahnya menjadi sangat jelek. Perubahan yang dilakukan Danie setara dengan memberinya pilihan yang sangat sulit. Jika dia bersikeras mengejar Danie dan menikamnya, maka pisau lempar Danie mungkin tidak akan pernah berubah. Ditusuk di lehernya juga. Tapi jika dia memilih untuk menghindar, maka dia harus membatalkan rencananya untuk menikam Danie sampai mati. Padahal kedua pilihan ini bukanlah yang diinginkan Lei Zenyu. Dia tidak ingin ditusuk oleh Belati Danie, juga tidak ingin melepaskan kesempatan bagus untuk menikam Danie sampai mati. Namun di antara petir dan batu api, sosoknya akhirnya membuat pilihan dengan kecepatan tercepat. ZI Pada akhirnya, penusukan militer gagal menembus tubuh Danie sesuai dengan rencana Lei Zenyu. Tetapi masih meninggalkan noda darah yang panjang dan mengejutkan sedalam hampir satu sentimeter di tubuh Danie, dagingnya benar-benar terbalik. Pada akhirnya, Lei Zenyu tidak dapat sepenuhnya menghindari Belati Danie. setelah menghindari titik vital secepat mungkin, Belati itu masih tertancap di antara tulang belikat Lei Zenyu. Itu berhasil. Danie melihat Belati yang tertusuk di bahu Lei Zenyu yang menembus setidaknya 5 atau 6 cm dan akhirnya menunjukkan ekspresi lega di wajahnya yang tegang. Dari saat Lei Zenyu menggunakan tusukan tentara, otaknya telah menghitung, terus menghitung, menghitung jalan keluar dari kesulitan dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Setelah menghitung hampir semua kemungkinan, Danie akhirnya hanya menemukan satu solusi. Itulah cara kehilangan kedua sisi. Selain itu, dia adalah pecundang yang sangat berisiko. Selama ada kecerobohan atau kecelakaan sekecil apapun, dia akan jatuh ke dalam situasi hampir mati. Dan bahkan jika dia sangat berhati-hati dan tidak ada kecelakaan, metode ini masih merupakan pertaruhan besar. Taruhan dengan nyawa taruhannya. Taruhan besar ini adalah bahwa Lei Zenyu tidak berani melawannya dengan putus asa. Selama Lei Zenyu melawannya dengan segala cara, maka dia dan Lei Zenyu akan mati bersama. Pisau terbangnya menusuk leher Lei Zenyu dan tusukan tentara Lei Zenyu menembus tubuhnya. Metode seperti itu adalah pilihan yang sangat sulit bagi Danie, karena dia adalah orang yang sangat takut mati dan sangat menyayangi nyawanya. Jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya untuk pertaruhan seperti itu. Tapi setelah berjuang dan berpikir sejenak yang disebut sebentar, yaitu setelah kurang dari beberapa detik, Danie akhirnya dengan tegas memilih untuk mengambil risiko ini untuk berjudi. Karena dia yakin jika dia tidak mengambil risiko ini, dia tidak akan memiliki kesempatan, tetapi jika dia mengambil risiko ini, setidaknya dia bisa bertaruh dan memiliki kesempatan. Untungnya, dia memenangkan taruhan. Benar saja, Lei Zenyu lebih takut mati daripada dia, dan lebih menghargai hidupnya. Bab 673 Kekejaman Danie Nah, kamu sudah mati. Tatapan Lei Zenyu tertuju pada Danie, api hampir keluar dari matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Danie akan menjadi sangat gila, bahwa dia benar-benar akan mempertaruhkan nyawanya bersamanya seperti ini. Meskipun dalam pertukaran barusan, dia tidak menderita kerugian, dan bahkan memanfaatkannya, cedera Danie jelas lebih buruk daripada dia. Tapi dia masih merasakan kemarahan yang tak terkatakan. Pukulan mematikannya dipatahkan oleh Danie. Dan Danie benar-benar melukainya. Dia sudah lama tidak terluka. Bertahun-tahun sejak dia meninggalkan hutan segitiga emas, bukan karena dia tidak menghadapi situasi berbahaya, dan bukan karena dia tidak menghadapi Tuhan, tetapi semua situasi berbahaya itu telah diselesaikan olehnya. bahkan tidak menyakitinya. Tapi sekarang, di matanya, Danie, yang sudah seperti daging di talenannya, yang dibantainya dengan santai, benar-benar menyakitinya. Fakta ini tidak dapat diterima olehnya. Kamu telah mengatakan kalimat ini berkali-kali, tapi aku masih berdiri di sini. Lei senyuh yang terkenal adalah pria yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Danie memasang ekspresi mengejek di bibirnya. dia tidak memperhatikan noda darah yang mengejutkan di dadanya, dan dia sepertinya tidak merasakan sakit. Sialan kau! Wajah Lei senyuh memerah, matanya merah, dan dia mencengkeram tusukan dan belati militer dengan erat dengan kedua tangannya. Sosoknya seperti binatang buas, dan dia membanting keras ke arah Danie lagi. Bergegas. Meskipun dia tahu bahwa Danie mengatakan kata-kata ini untuk memprovokasi dia dengan sengaja, dia sudah sangat marah, tapi dia masih tidak bisa mengendalikannya, dan masih sangat kesal. Hahapak tua, ayo kita gunakan kekuatan kita untuk melihat siapa yang lebih terkutuk. Danie mengangkat kepalanya, tertawa, dan menyapa Lei senyuh dengan sangat bangga. Bekas luka di dadanya berdarah setetes demi setetes, tapi Danie tidak mempedulikannya, dan hanya bertarung menuju Lei senyuh dengan ekspresi yang sangat heroik. Pada saat ini, darah dan kekejaman di tulangnya benar-benar terinspirasi oleh Lei senyuh. Campuran rasa sakit yang membakar dan rasa sakit yang menyengat yang berasal dari luka yang mengejutkan membuat darah di tubuhnya mendidih sepenuhnya, matanya menatap Lei senyuh, dan semangat juangnya mulai membarah. Melihat Danie yang mendatanginya dengan senyum liar di wajahnya, dan mendengarkan kata-kata heroik Danie, Lei senyuh merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dadanya. Gila, membuatnya merasa sangat tidak bahagia dan marah, Danie es kata-kata lebih seperti tamparan di wajah, menampar wajahnya tanpa henti. Murah saja? Gila saja? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong dan kejam. Saat aku membunuhmu, aku akan melihat apakah kamu masih bisa keluar dengan murah, setelah aku membunuhmu, aku pasti akan memotong mulutmu menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Wajah Lei senyuh pucat pasi, dan dia terus mengaum di dalam hatinya. Energi sejati di tubuhnya berjalan dengan gila-gilaan, dan sosoknya terus meningkat dan berakselerasi, ingin bergerak secepat mungkin. Kecepatan yang membunuh Danie. Menurutnya, ini bukanlah hal yang terlalu sulit. Meskipun tulang belikatnya ditusuk oleh belati Danie, yang sangat mempengaruhi kecepatan dan kekuatan tangan kanannya, Danie juga mengalami luka serius, jadi pasti akan terpengaruh. Dan sekarang Danie tidak memiliki senjata di tangannya, tidak ada belati. Danie sekarang tidak bersenjata. Dia menusuk tangannya dengan pisau, dan ingin membunuh Danie yang tidak bersenjata, terluka, dan berdarah terus-menerus, bukankah ini masalah yang sangat sederhana? Jadi Lei Zenyu dengan panik membakar kibawaan di tubuhnya dengan biaya berapapun, secara paksa meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, dan meluncurkan serangan gila dan ganas pada Danie. Namun, Lei Zenyu meremehkan kekejaman Danie. Tidak ada keraguan bahwa Danie adalah orang yang sangat takut mati. Dia mengharga hidupnya lebih dari kebanyakan orang di dunia ini. Tapi ketika Danie menjadi kejam, dia juga menjadi orang yang lebih kejam dari kebanyakan orang di dunia ini. Ciri-ciri dirinya ini tersembunyi begitu dalam sehingga orang biasa tidak akan merasakannya sama sekali, dan dalam keadaan normal, dia tidak akan menunjukkannya, hanya mereka yang benar-benar mengenalnya dengan baik dan telah lama bersamanya hanya orang yang akan mengenalmu kekejaman Danie. Ketika dia menjadi kejam, dia dapat mempelajari masalah yang harus dipahami tanpa makan atau tidur selama 3 hari 3 malam. Ketika dia menjadi kejam, dia bahkan bisa menekan kebencian yang paling dalam. Ketika dia menjadi kejam, dia bisa berkultivasi, berpikir dan berlatih gila-gilaan selama beberapa bulan tanpa keluar rumah. Ketika dia menjadi kejam, dia bisa dengan tegas pergi ke janji larut malam sendirian, menghadapi 6 atau 7 senjata sendirian, mengetahui bahwa pihak lain telah memasang jebakan seperti jaring. Menghadapi serangan gila leisenyu seperti badai, Danie tidak peduli dengan bekas luka di tubuhnya, dan darah di tubuhnya jatuh setetes demi setetes, dan dia juga dengan gila-gilaan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dan leisenyu juga meremehkan kekuatan Danie. Dia berpikir bahwa kekuatan Danie akan sangat berkurang setelah kehilangan belati, tetapi pada kenyataannya, kehilangan belati tidak berdampak banyak pada Danie sama sekali. Danie tidak pandai ilmu pedang, dia yang terbaik dalam 10,000 beast fist. Tanpa belati, itu memang memiliki dampak tertentu pada Danie. Satu lapisan perlindungan hilang, tapi dampaknya tidak terlalu besar. Hal lain yang sangat penting adalah bahwa Leisenyu yang sangat marah juga meremehkan lukanya. Memang, meskipun belati Danie menembus tulang belikatnya, belati itu tidak keluar dan tidak berdarah, tetapi belati yang dimasukkan ada bom waktu untuknya. Bagi Danie dalam pertempuran, selama dia membidik sisi kanannya, di mana belatinya dimasukkan, itu akan menjadi kelemahan besar bagi Leisenyu. Dan dalam pertempuran yang sebenarnya, itulah yang Danie lakukan. Ini adalah strategi yang telah disiapkan Danie sejak lama. Dia meremehkan kekejaman Danie, meremehkan kekuatan Danie, dan meremehkan lukanya sendiri. Setiap meremehkan ketiga orang ini akan sulit untuk pertarungan tingkat antara Danie dan Leisenyu. Itu pasti kesalahan besar, dan ketika ketiganya digabungkan, konsekuensinya akan lebih bisa dibayangkan. Setelah beberapa menit, serangan badai Leisenyu tidak hanya gagal, baik belati maupun tusukan militernya tidak dapat mengenai posisi Danie manapun. Dan di antara serangan hirup pikuk Leisenyu, Danie berhasil menemukan peluang dan menampar belati yang tertancap di bahunya. Z. Diringi dengan suara yang terdengar jelas, belati tajam itu menebas tulang belikat Leisenyu, menusuk tulang dan otot Leisenyu, memercikan semburan darah, dan terbang keluar. Bab 674 Kartu Truf Danie Ah! Pada saat belati itu terbang keluar, merasakan rasa sakit yang tajam dari antara tulang belikatnya, Leisenyu menjerit kesakitan sepenuhnya tak terkendali, dan pada saat yang sama sosoknya juga terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan pada saat sosoknya menyusut dengan sangat cepat, telapak tangan Danie yang lain telah menamparnya secara langsung. Untungnya, Leisenyu mundur cukup cepat, jika tidak, telapak tangan Danie akan mendarat langsung di tubuh Leisenyu. Nak, aku akan membunuhmu. Leisenyu meraung seperti orang gila. Bocah sialan ini tidak hanya menghindari serangan gilanya lagi, tetapi juga memperparah cederanya, membuatnya merasakan sakit yang sudah lama tidak dia lihat. rasa sakit yang parah ini, serta perasaan berdarah, terus-menerus merangsang pikirannya secara gila-gilaan. Tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Meskipun dia kehilangan darah sepanjang waktu, dan setelah pertempuran yang sulit, energi aslinya juga banyak dikonsumsi, dan wajahnya terlihat sangat pucat sehingga hampir tidak ada darah, tetapi di mata Danie tidak ada jejaknya. Dengan ekspresi ketakutan, dia masih berdiri tegak di sana, dan dia masih menanggapi kata-kata Lei senyuh dengan sangat kuat. Ah! Mata Lei senyuh merah, dia merong dengan gila, menyalurkan kibawaan di tubuhnya, dan sekali lagi dengan gila menyerbu ke arah Danie. Haha, waktu yang tepat. Pak Tuale, ayo, hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku. Melihat sosok Lei senyuh dengan berani. Anak ini. Di kereta tidak jauh dari sana, menatap Danie, yang sama sekali mengabaikan luka mengerikan di tubuhnya dan darah yang terus menetes, dan menyapa Lei senyuh dengan senyum liar, dan bertarung dengan Lei senyuh, Gao Chengjun merasa tiba-tiba ada dinginkan sosoknya, dan pupil di matanya menyusut dengan hebat. Untuk pertama kalinya, rasa takut dan penyesalan mulai muncul di hatinya. Dia lama. Bahkan jika Paman Wang meninggal, bahkan jika dia menemukan penjahat itu dan mengatur situasi yang sempurna, dia tidak dapat membunuh Danie. Ketika Danie menelepon untuk mengancamnya, Gao Chengjun tidak pernah punya pikiran untuk menyesalinya. Dia selalu merasa di dalam hatinya bahwa Danie tidak mungkin melakukan apapun untuk memenangkan Gao Chengjun. Dia, Gao Chengjun, adalah putra tertua dari keluarga Gao, sedangkan Danie hanyalah seorang dokter biasa. Tidak ada level di antara mereka berdua. Dia tidak perlu takut dan menyesal sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya merasakan jejak ketakutan dan ketakutan. Kekejaman yang ditampilkan oleh Danie benar, benar menakutkan. Dia, Gao Chengjun, bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah bertemu beberapa orang yang kejam dalam hidupnya, dan dia selalu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia dapat dianggap sebagai orang yang kejam, tetapi dibandingkan dengan Danie, dia tidak berbeda dari yang disebut. Orang kejam yang dia temui itu tidak layak disebut? Untungnya, anak ini sudah mati hari ini. Kalau tidak, anak ini mungkin benar-benar menjadi masalah besar bagi Gao Chengjun. Tuan Lei, apapun yang terjadi, kamu harus membunuh anak ini malam ini. Kita tidak boleh memberi berpikir bahwa Danie akan segera dibunuh oleh Lei Zhenyu, Gao Chengjun menghela nafas lega. Matanya tertuju pada situasi di lapangan, tangannya mengepal, dan dia terus berdoa untuk Danie. Danie jatuh lebih cepat, atau ditikam sampai mati oleh Lei Zhenyu lebih awal. Tapi Gao Chengjun biasanya tidak cukup membakar dupa, Tuhan tidak bisa mendengar doanya sama sekali. Setelah dia berdoa berkali-kali, Danie masih tidak jatuh, dia masih tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat ke langit dan bertarung sengit dengan Lei Zhenyu, mengucapkan beberapa patah kata yang membuat Lei Zhenyu sakit dari waktu ke waktu. Sialan! Aku akan mencabik-cabikmu! Mendengar kata-kata menjijikan dari mulut Danie, Lei Zhenyu benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menjadi sangat gila. Dia terus menyerang Danie dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya dan itu adalah untuk membunuh Danie. Melihat Lei Zhenyu yang benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menjadi semakin gila, mata Danie bersinar dengan gembira. Dia tahu bahwa taktik psikologis yang dia buat sejak awal akhirnya mulai berlaku pada saat ini, Lei Zhenyu secara bertahap kehilangan akal sehatnya. Ketika Lei Zhenyu benar-benar kehilangan akal dan pikirannya, itu adalah kesempatan Danie. Danie tidak menunggu terlalu lama untuk kesempatan ini. Segera, Lei Zhenyu yang benar-benar kehilangan akal sehatnya mengungkap kelemahan besar dalam serangan panik itu. Tentu saja, apa yang disebut kelemahan besar ini sebenarnya dibandingkan dengan sebelumnya. Faktanya, kecepatan dan serangan Lei Zhenyu masih sangat tajam, hampir kebal. Satu-satunya kesempatan adalah di antara dua serangan berturut-turut, ada jeda yang sangat tak terlihat, atau koneksi tidak lancar untuk sesaat. Tapi untuk Danie, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pak Tua Lei, kamu bukan satu-satunya yang punya kartu. Tepat di antara gerakan frustrasi Lei Zhenyu, cahaya dingin melintas di mata Danie, dan beberapa jarum perak tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Lei Zhenyu memainkan kartu hole yang tidak terpikirkan oleh Danie. Dia menggunakan duri tentara yang menakutkan dan kuat, dan Danie juga memiliki kartu holenya. Kartu trufnya adalah jarum perak. Jarum perak adalah sejenis akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah alat untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Tetapi sebagaimana keterampilan medis dapat menyelamatkan dan membunuh orang, jarum perak juga dapat menjadi alat untuk membunuh orang. Metodenya digunakan tepat, dan dapat mencapai hasil yang sangat baik dalam membunuh orang. Meskipun Danie hampir tidak pernah berpikir untuk menggunakan jarum perak untuk membunuh orang, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang cara menggunakan jarum perak yang lebih dalam dari kebanyakan orang di dunia. Setelah metode akupuntur tanpa nama diteruskan kepadanya, Danie hampir tidak pernah berhenti mempelajari dan memahami metode akupuntur yang sangat misterius ini, dan setiap hari dia mengabdikan dirinya untuk memahami dan memahami metode akupuntur, dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang metode akupuntur. Anda akan mendapatkan beberapa wawasan baru tentang penerapan akupuntur. Oleh karena itu, Danie dapat memikirkan setidaknya 300 cara untuk membunuh orang dengan jarum perak. Tentu saja, mengetahui cara menggunakan akupuntur untuk membunuh bukan berarti bisa menggunakan akupuntur untuk membunuh, memikirkan, dan menggunakannya selalu merupakan dua hal yang berbeda, karena memikirkannya hanya membutuhkan fantasi, tetapi menggunakannya membutuhkan kemampuan. Jarum perak itu sangat tipis, setipis rambut sapi, memiliki nama lain jarum, tidak mudah menggunakan jarum tipis semacam ini sebagai senjata untuk melawan dan membunuh orang. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Tidak akan pernah ada terlalu banyak orang dengan kemampuan ini, dan Danie hanyalah salah satunya. Sebagai master bawaan, meskipun Danie jauh dari mencapai tingkat bunga terbang dan memetik daun dalam legenda, dia hampir tidak bisa melakukannya dengan serangan jarum. Orang tua Lei, hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya jarum perak milik tuanmu. Setelah bertarung lagi untuk beberapa gerakan, Danie menemukan celah di tubuh Lei senyuh, cahaya dingin melintas di matanya, sosoknya tiba-tiba berakselerasi, dan jarum perak di tangannya menusuk dengan keras ke arah tubuh Lei senyuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!